Sementara pada aksi yang digelar selama kurang lebih 2 jam, warga mengancam siap konflik jika perusahaan tidak menjalani kesepakatan yang digelar bersama pihak Kes Bangpol Sarolangun. Setelah kurang lebih selama 2 jam menggelar aksi, warga desa Padangpirau Kelurahan Gunung Kembang Kejabatan Sarolangun akhirnya membuka blokir jalan. Pembukaan ini setelah warga menerima hasil kesepakatan mediasi yang digelar bersama pihak Kes Bangpol Sarolangun. Nola mediasi tersebut menghasilkan 3 kesepakatan. Pertama akan diadakan sosialisasi draft memorandum of agreement MOE yang dilaksanakan Jumat 4 Mei 2018 pukul 19.00 di Aula Pondok Pesantren Ramatul Ummah. Dua perusahaan menyetop sendiri aktivitas hooking atau pengangkatan keluar batubara dari stok file terhitung tanggal 4 Mei 2018 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ketiga saudara Bobby Manurung selaku konsesi KBB harus meminta maaf kepada warga akibat perkataannya yang mendolak perusahaan bertanggung jawab atas keretakan rumah warga Gunung Kembang secara terbuka melalui media elektronik maupun cetak. Terkait konflik sosial antara PT Caritas Energi Indonesia dengan warga masyarakat Padang Birau, Keluruhan, Gunung Kembang, Kecamatan Torolangun Satu, akan diadakan sosialisasi draft memorandum of agreement MOA yang akan diadakan sosialisasi draft memorandum of agreement MOA yang akan diadakan. Saudara Bobby Menurung selaku konsesi KBB meminta maaf kepada warga masyarakat Keluruhan Gunung Kembang khususnya yang terkena dampak langsung. Akan tetapi warga mengancam siap konflik jika perusahaan tidak menjalankan hasil kesepakatan. Kesepakatan antara kami warga dengan pihak perusahaan dan dimediasi oleh Polres kalau kami pada prinsipnya untuk saat ini setuju. Apa yang akan kita lakukan? Tutup, tutup total. Dan kami siap, siap konflik. Kalau memang perusahaan melanggar isi kesepakatan kami siap konflik. Selamat dihadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati.